Siapa sangka Angeline kemudian ditemukan tidak bernyawa dan kondisinya sangat mengenaskan. Polisi sudah menetapkan Agus, mantan pekerja di rumah Angeline sebagai tersangka. Agus mengaku telah membunuh dan memperkosa Angeline. Meskipun begitu, polisi masih terus melakukan pendidikan karena banyaknya kejanggalan yang ditemukan dalam kasus ini. Ada teori yang mengatakan kalau ibu angkat Angeline, Margaret, terlibat dalam kasus pembunuhan ini. Namun kebenarannya masih harus terus diusut dan diselidiki. Apa saja kejanggalan yang ada dalam kasus Angeline? Berikut On The Spot merangkumnya dalam 7 Kejanggalan Kasus Angeline. Menurut berita yang dimuat oleh CNN Indonesia disebutkan kalau kematian Angeline sesungguhnya sudah diperkirakan oleh Siti Sapurah, pendamping hukum pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak dan pasar yang sejak awal memantau kasus hilangnya Angeline. Siti mengatakan, anak selalu menjadi korban dari perlakuan orang tua yang seharusnya melindunginya. Sejak awal ia sudah berpikir negatif, Angeline sengaja dihilangkan. Ada sesuatu yang direncanakan rapih. Kejanggalan pertama yang mendasari pikiran buruk Siti itu adalah, kenapa keluarga angkat Angeline tidak melaporkan hilangnya anak itu ke polisi lebih dulu sebelum menyebar kabar di media sosial dengan hadiah 40 juta rupiah bagi yang menemukan Angeline. Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Aris Sirait juga mencurigai hal yang sama. Ia menyebutkan, sungguh aneh, keluarga tidak langsung melapor ke polisi pada hari pertama hilangnya Angeline. Ia mempertanyakan mengapa keluarga justru membuat pengumuman pada laman akun Facebook berjudul Find Angeline a Ballist Missing Child. Angeline diduga hilang di halaman rumahnya sendiri pukul 15 waktu Indonesia Tengah pada 16 Mei 2015. Menurut hasil investigasi Komnas Perlindungan Anak, tetangga rumah yakin Angeline tidak diculik. Hal ini karena pagar rumah Angeline terkunci dan ia tidak terlihat keluar rumah. Siti Sapura juga mengatakan, Angeline tidak mungkin hilang di depan rumah. Dia tidak punya akses keluar dari pintu depan. Gerbang kunci dipegang ibu angkat yang bernama Margaret dan tangan kanan ibu angkatnya. Tetangga depan rumah Angeline pun kenal baik dengan Angeline dan mereka pasti tahu jika anak ini keluar rumah. Aktivis yang 20 tahun lebih menangani kasus-kasus kekerasan pada perempuan dan anak itu mengatakan, tetangga depan rumah Angeline kenal baik dengan anak itu karena setahun sebelumnya bertugas mengantar jemput Angeline ke sekolah. Namun sejak tahun lalu, keluarga memberhentikan dia dari tugas antar jemput itu dan membiarkan Angeline berjalan sendiri sekitar 3 km ke sekolah. Kejanggalan selanjutnya adalah keluarga selalu menghalangi investigasi polisi di rumah mereka. Aris Raid mengatakan, polisi selalu gagal memeriksa kondisi rumah Angeline secara menyeluruh. Polisianya memeriksa beberapa ruangan rumah karena dihalang-halangi keluarga. Margaret mengaku terganggu atas pemeriksaan itu. Keluarga juga menghalangi Komnas anak melihat sebuah kamar rahasia di dekat perkarangan belakang, lokasi penemuan kuburan Angeline. Polisi juga sempat mengeluarkan pernyataan yang sama. Selama masa pencarian Angeline, polisi menganggap keluarga angkatnya tidak kooperatif. Namun kepolisian beralasan membiarkan sikap tidak kooperatif saat polisi melakukan penyelidikan di rumahnya ini pelantaran psikologis seorang ibu yang kehilangan anak. Kapolda Bali Irjen Polisi Rony F. Sompi mengatakan, sejak laporan Margaret pada 16 Mei yang mengaku kehilangan anaknya, sebenarnya polisi langsung melakukan penyelidikan penyisiran di rumah korban jalan sedap malam 26 di Anpasar. Hanya saja diakuinya, petugas tidak bisa maksimal melakukan pencarian bukti dan fakta-fakta di rumah korban, karena belum bisa masuk ke seluruh areal rumah korban yang cukup luas. Dengan memperhatikan kondisi psikologisnya yang sangat terpukul atas kehilangan Angeline, Margaret meminta agar kesedihannya jangan diganggu. Syukurlah, berkat pendekatan yang baik dan dorongan LSM, akhirnya sikap Margaret melunak dan memberikan kesempatan polisi dalam memaksimalkan pencarian dan pemeriksaan di rumah hingga akhirnya tiga pekan kemudian, jasad bocah manis itu ditemukan. Kejanggalan berlanjut dengan sikap keluarga Angkat Angeline, yang menolak kedatangan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yudi Krisnandi, serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yambise, yang ingin menyatakan simpati atas silangnya Angeline. Petugas keamanan melarang Yudi menemui Margaret. Margaret juga mengaku tak berada di rumah saat Yohana mengunjunginya. Tokoh masyarakat di Kelurahan Kesiman Denpasar mengaku malukan perlakuan keluarga Angeline terhadap dua menteri yang ingin menyambangi kediaman bocah kelas 2 SD tersebut. Ketut Setapa, Kepala Lingkungan Kebonkuri, Kelurahan Kesiman, Kecamatan Denpasar Timur, menyayangkan sikap keluarga Angeline yang akan menemui kedua menteri, bahkan sempat bermaksud untuk bertindak tegas jika keluarga tidak mau bekerjasama. Saat menyambut kedatangan Menteri Yohana, pihaknya mengerahkan 20 pecelang desa adat untuk mengamankan rumah Angeline. Sebelumnya, ia juga menelpon keluarga supaya rumah mereka dibuka, mengingat akan ada tamu negara yang datang. Awalnya, Margaret menolak kedatangan Menteri. Namun setelah dipaksa, ia berjanji siap menerima kedatangan tersebut dengan mengutus seorang anak yang bernama Christine. Tetapi sampai Menteri Yohana datang, Margaret sama sekali tidak terlihat. Berantakan dan bau kotoran hewan. Selain itu, ia curiga karena kasur kamar tidur Margaret yang juga sering dipakai Angeline tidak dibalut sprey. Ia mencium bau anjir di kamar itu. Tak hanya pihak KPAI saja menemukan bukti ini, polisi juga menemukan bukti baru terkait perilaku ibu angkatnya yang temperamental, mempekerjakan anaknya sebelum sekolah untuk membersihkan kandang dan memberi makan kandang ayam. Sehingga Angeline terlihat tak terurus. Fakta lainnya, bahwa Angeline hidup di rumah yang dinyatakan tak layak huni karena bercampur dengan kandang-kandang ayam dan berbau tak sedap. Menurut keterangan guru dan tetangga Angeline, mereka sering melihat bocah itu dalam keadaan lusuh dan bau. Guru juga mengatakan, terkadang Angeline meminta makan kepada guru dan selalu datang terlambat ke sekolah. Agus, bekas pekerja di rumah Angeline menjadi tersangka tunggal dalam kasus pembunuhan bocah berusia 8 tahun tersebut. Agus, jerat pasal 35, Undang-Undang Perlindungan Anak, Jungto Pasal 80, Ayat 3, KUHP. Kapol Restaden Pasar, Komisaris Besar Anak Agung Madesudana, Rabu 10 Juni 2015 lalu, menuturkan Angeline tewas dihantam benda tumpul. Peristiwa keji itu terjadi pada 16 Mei 2015, malam hari, sekitar pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Angeline dibunuh di lantai dua rumah ibu angkatnya saat kondisi rumah dalam keadaan sepi. Meski demikian, Margaret ibu angkat Angeline tengah di dalam rumah saat kejadian. Anehnya, saat diperiksa polisi, Margaret mengaku tak tahu kejadian pembunuhan anak angkatnya tersebut. Ia mengaku tak pernah keluar dan terus berada di dalam kamar. Boca berusia 8 tahun yang hilang sejak 16 Mei 2015, ditemukan di kubur di halaman belakang rumah ibu angkatnya pada Rabu 10 Juni. Dalam kasus pembunuhan tersebut, Margaret dan dua kakak angkat Angeline diperiksa polisi dan mantan pekerja di rumah ibu angkatnya Agus ditetapkan sebagai tersangka. Margaret juga dites kejiwaan oleh psikiater yang ditunjuk polores Tadien Pasar, yaitu Lely Setiawati, pada Kamis 11 Juni lalu. Hasilnya, Margaret merupakan psikopat, seseorang yang karena kelainan jiwa menunjukkan perilaku yang menyimpang seperti yang dimuat oleh detik.com. Hal ini mungkin menjelaskan hasil otopsi pada bocah cantik berusia 8 tahun itu ditemukan banyak luka lebam di daerah pinggang ke bawah. Ada juga luka lebam di dada samping kanan, leher samping kanan, dahi samping kanan, pelipis kanan, dahi samping kiri, batang hidung, pipi kiri atas, pipi kiri bawah telinga, leher samping kanan, dan leher kanan atas bahu. Kepala Instalansi Forensik RSUP Sang Lahden Pasar, Dr. Dudut Rustaya di SPF, juga menyatakan adanya bekas jeratan tali di leher Angelin. Dalam kamar Margaret, juga ditemukan darah yang hingga kini masih diperiksa asalnya. Pemirsa telah tujuh kejanggalan kasus Angelin, versi on the spot. Terima kasih telah menonton!